Halo semuanya dan selamat datang kembali di dalam tutorial playlist dasar HTML bersama saya Pandemastra dan di video kita kali ini kita sudah sampai di part 10 di dalam materi HTML yaitu form di dalam video kali ini kita akan membuat sebuah form di dalam HTML sehingga kita dapat membuat sebuah website sederhana ada banyak jenis form yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah website diantaranya adalah form login, form pencarian, form pembayaran, form komentar, pengisian data, survey, pengiriman file, pemesanan dan setiap formulir ini tentu memiliki jenis dan fungsi atau tujuan yang berbeda-beda contohnya seperti saat ini di dalam website ini saya sedang melihat sebuah form atau form login di sini terdapat sebuah label sebuah tag yang berdisi hyperlink untuk ke website berikutnya halaman daftar yaitu form input berupa text kemudian ada form button dan sebagainya selanjutnya ini seperti di Google ini terdapat form pencarian dan di dalam YouTube ini terdapat form komentar dan like, share, dan sebagainya oke selanjutnya elemen-elemen yang dasar yang biasanya di dalam form itu sendiri adalah ada tag form, red tag input, tag label, tag area, dan tag button masing-masing juga memiliki fungsinya sendiri sesuai dengan kebutuhannya jenis tipe dari form tersebut ada tipenya input berupa text input type hidden, input type radio, dan check box setiap elemen ini juga memiliki fungsi masing-masing yang akan kita jelaskan selangsung di dalam pengkodoan kemudian ada button biasanya button ini ada jenisnya banyak yang kita akan buat di dalam video ini adalah button submit, button reset, dan button close oke langsung kita buka program visual studio code nya kita mulai dengan membuat new file kita buat namanya form.html kita simpan di dalam part 10 ini form, red file, ya langsung kita buka part 10 form yang barusan kita buat nah ini adalah halaman awal form kita yang nantinya akan kita buat program disini dalam membuat sebuah html kita perlu yang namanya struktur kita tekan tanda seru kemudian tab nah inilah struktur dasar html yang kita gunakan kita biasakan membuat di dalam halaman kita itu adalah heading sebagai judul belajar membuat form di dalam html kemudian kita berikan enter dan kita garis terlihat hasilnya dulu nah sudah ya muncul selanjutnya kita akan membuat form itu sendiri pertama kita bungkus tag form itu dengan form nah di dalam form ini kita akan membuat sintaks yang akan kita gunakan yang pertama kita gunakan adalah tag input kita lihat tag input ini nah tag input ini berarti ada halaman input disini dan kita gunakan tipe tipe inputnya adalah text jadi kita memasukkan text di dalam tag input kita beri nama label terlebih dulu ya label input atau nama misalnya seperti itu kemudian selanjutnya kita buat lagi label password kita br label password setiapnya kita buat form input kita inputnya tipe password kita lihat hasilnya dulu nah disini kita akan melihat ketika inputannya text kita akan melihatnya kemudian ketika pilih disini kita menggantikan password dia tidak akan terlihat karena input tipenya adalah password selanjutnya kita gunakan input tipe yang kedua input tipe inputnya adalah checkbox tipe checkbox kita buat label dulu label setujui peraturan kami misalnya kita simpan dan kita lihat nah ini membuat checkbox seperti ini kita enter dulu ya kita enter lagi selanjutnya ada radio button atau input radio jadi misalnya ada pilihan jenis kelamin label jenis kelamin kita masih gunakan input kita gunakan tipenya radio kita lihat ada jenis kelamin input radio misalnya kita buat lagi yang diatasnya kita buat label lagi lagi kita enter dulu kemudian di bawahnya kita berikan input label kerempuan kita buat input radio satu lagi tipe tipe radio simpan kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini ini lebih satu ya jadi input tipe radio ini nah ini lebih yang disini selanjutnya kita bisa tambahkan button input tipenya kita buat submit nah dia akan muncul disini kemudian cara menambahkan button lainnya adalah seperti ini kita juga bisa menambahkan tag button secara langsung dengan nama close itu misalnya dan satu lagi hashtag button dengan nama reset kita tambahkan enter kita tambahkan enter ya sudah gampang dilihat dan kita garis bawahi nah seperti ini jadi untuk membuatnya lebih rapi disini kita bisa enter hasilnya akan jadi seperti ini atau ketika ini kita tidak enter maka dia akan sejajar oke untuk membuat form dalam html atau form login sederhana adalah berikut caranya tadi jadi teman-teman sesuaikan kebutuhan teman-teman ya jadi untuk membuat form misalnya seperti apa dan di video kali ini untuk membuat form saya rasa cukup untuk video-video selanjutnya jangan lupa ditonton sampai habis ya saya pandemaster sekian sampai jumpa di video selanjutnya